selamat menikmati masih tetap sehat dan semangat baik kali ini di hari yang cerah ini pang M hanya ingin berbagi seputar perbaikan TV LED polytron 24 inci yang kerusakannya itu mati standby dengan tanda lampu indikator menyala tanpa ada kedipan-kedipan seperti biasa jika dia normal sebelumnya sudah dilakukan pengecekan tegangan di area PSU indikasi normal tanpa masalah kemudian dilanjutkan cek tegangan area mainboard dan langsung hajar di IC memory coba untuk di flashing mungkin saja datanya korup namun sayang tetap tidak membuahkan hasil kecurigaan ada di IC test zoomnya yang mana sempat searching-searching cari tahu penyebab kenapa TV ini bisa rusak ada beberapa yang menyarankan ganti IC test zoomnya kan kebetulan stok part di toko untuk IC-nya juga tidak ada sempat berpikir untuk pesan belanja di toko online namun khawatir ternyata nantinya juga tidak membuahkan hasil akhirnya bang M putuskan untuk memesan paket mainboardnya saja setelah paket sampai kemudian langsung unboxing saja dengan sangat hati-hati teman-teman ketika ingin tes mainboard dan dalam proses pemasangan soket mohon untuk tidak menyepelekan hal ini karena kesalahan bisa saja terjadi yang akan membuat mainboard kalian gagal beroperasi akibat adanya kesalahan jika itu terjadi seketika kalian akan mengalami kerugian ya syukur-syukur kalau bisa kalian servis lagi dan terselamatkan selamat menikmati setelah semua diperiksa dengan baik kemudian lanjut tes cop listrik pandangan langsung tertuju ke arah lampu indikator yang bergoyang-goyang kedip-kedip pertanda ada yang lagi dangdutan di mainboard tiba-tiba lampu BL hidup dan intip layar sudah keluar semut-semut nakal alhamdulillah setelah itu rapikan kembali dan tutup dengan hati-hati kemudian tes lagi TV hidup normal dan semoga user senang oke sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya 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 selamat menikmati